Intro Cerita-cerita yang saya ceritakan tentang bas di Maghribi tentang cerita orang Mesir umur Mami ini adalah cerita populer di tengah masyarakat tentang polis Selepas apakah itu positif atau negatif maka polis punya sejarah panjang dalam dunia ini dan hari ini Masya Allah Tabarakallah saya sedang diberi kesempatan luar biasa untuk menyampaikan tausiah, tazkirah dihadapan penuntut-penuntut dihadapan muslimat-muslimin dan terlebih lagi dihadapan para pengarah-pengarah ketua polis, timbalan ketua polis bagaimanalah agaknya nanti bila saya balik ke Riau, Kusmatra Indonesia orang bertanya pernah Ustaz bagi tazkirah pada polis? Alhamdulillah pernah di Kuala Lumpur bagaimana rasanya? ngeri-ngeri sedap Insya Allah pertemuan kita ini mendatangkan barakah Insya Allah menjadi polis adalah kehormatan dan kemuliaan mengapa begitu? berapa banyak orang ingin jadi polis tapi cita-citanya tidak tercapai tak sampai niat itu tapi ada yang disampaikan Allah niatnya pekerjaannya sekali bekerja sekali dia beribadah ada orang beribadah tapi tak bekerja membaca Yasin solat du'a solat tahajud solat tahiyat al-masjid itu adalah ibadah tapi tidak bekerja ada orang bekerja tapi tidak beribadah itulah dia orang-orang yang bekerja mencari makan mencari nafkah berniaga tapi tak pernah menyebut Allah tak ada niatnya kerana Allah mereka ini bekerja tapi tidak beribadah tapi ada orang yang satu langkahnya satu hayunan tangannya dia bekerja sekaligus beribadah itu adalah polis-polis yang pagi tadi berangkat dari rumah dia langkahkan kaki Bismillah kita wakal tu'alallah la hawla wa la quwata illa bila maka bekerjanya sekaligus menjadi ibadah mudah-mudahan polis-polis kita mendapatkan semua itu dari pagi tadi berangkat sampai balik malam nanti insyaAllah kalau tidak begitu niatnya bagaimana mungkin mereka boleh menangkap penjual dadah yang resikonya terbunuh atau dibunuh bagaimana mungkin mereka bekerja pagi petang siang dan malam mengawasi masyarakat penjahat kriminal kalau niatnya tidak kerana Allah maka akan hilang hampa sia-sia tak bermakna kalau menurut bahasa Al-Quran namanya haba'an manthura haba'an manthura seperti debu yang dihembus angin ambil debu letakkan tapak tangan hembus kuat-kuat begitulah segala perbuatan ini hampa kalau hanya berharap kepada gaji saja kalau hanya berharapkan kepada penghormatan kemuliaan maka tak akan mendapatkan apa-apa yang pertama sekali ingin mewujudkan tajuknya saya simpan sengaja saya simpan ingin bawa kembali ke tanah air akan menjadi kenang-kenangan kemana pula dia pergi berintegriti integriti adalah orang-orang yang bersih bersih dari riswah bersih dari makan harap bersih dari menuruti hawa nafsu maka itu semua balik kepada niat makanya kata Imam Abdullah Ibn Mubarak rupa amalin sahirin berapa banyak amal perbuatan yang nampaknya kecil di depan mata tapi nanti di akhirat dia akan menjadi besar kerana niat kerana Allah berapa banyak pula orang-orang yang nampaknya amalnya besar amal dia besar tapi ternyata di hadapan Allah amal itu tak bermakna apa sebab kerana niat tidak betul boleh jadi yang nampaknya di dunia ini yang ustaz Abdus Samad yang membagi tazkirah Abdus Samad yang disebut-sebut sebagai ulama da'i nusantara Abdus Samad manakala tadi pengacara kita membacakan tak kenal maka tak sayang inilah dia Abdus Samad daripada Al-Azhar daripada Maghribi daripada Sudan PhD baru pula mendapat profesor saya rasa terbang di awan berapa banyak yang nampaknya besar di dunia tapi sebenarnya tidak ada apa-apa di hadapan Allah kerana niat tak betul kerana dirosakkan oleh ria oleh sum'ah maka tuan-puan muslimin muslimat selain berdoa mendapat anak soleh selain berdoa mati husnul khatimah doakan juga supaya hati ustaz Abdus Samad bersih daripada ria sum'ah dan merasa diri lebih daripada orang lain amin begitu juga dengan pekerjaan ini kalau niatnya kerana Allah subhanahu wa ta'ala maka insyaAllah dari mula bekerja sampai malam balik sampai pencen sampai tidak lagi bekerja maka itu semua akan bernilai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi kita mesti bagi ini adalah ibadah ini bukan ibadah ini bukan ibadah bekerja bekerja berangkat dari pagi sampai petang sampai malam itu bukan ibadah tapi Allah bagi dia nilai ibadah makanya dalam surah Al-Kahfi ayat 110 juzuk 15-16 surah Al-Kahfi itu dibagi dua sebelahnya 15 setengahnya 16 kita baca malam Jum'at man qara'a surah Al-Kahfi laylat Jum'at yaum Al-Jum'at sesiapa sahaja yang membaca surah Al-Kahfi hari Jum'at petang Jum'at pagi Jum'at siang Jum'at Allah berikan dia cahaya pencerahan hingga Jum'at yang akan datang dijaga oleh Allah S.W.T mudah-mudahan kita istiqamah mengamalkan surah Al-Kahfi ini di ayat yang ke 150 110 110 ayat yang terakhir yang kita bawa yang kita bawa cuma dua saja amal dan ibadah jadi ada ibadah ada amal jangan sampai campur adukkan jangan sampai pula kita tersilap silap kita memahami ini maka salah kita berbuat dan salah kita beramal maka banyaklah orang dia sangka yang namanya beramal ibadah itu hanya di Makkah manakala umrah di Masjid Al-Aram dia sedang beribadah di dalam masjid dia baca Quran dia sedang beribadah pagi dia salat dua dia sedang beribadah padahal semua amal kita ini adalah ibadah dengan menyebut nama Allah makan menjadi ibadah dengan menyebut nama Allah Allahumma barik lana fima razaqatana waqina azab benar masuk ke dalam bilik toilet pun menjadi ibadah manakala disebut nama Allah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal amankan negeri jalan bandar raya menjauhkan masyarakat dari dadah dari pembunuhan dari kriminal maka itu juga bernilai ibadah kalau mati dia dalam kerjanya itu matinya adalah mati syahid insyaAllah sudah-sudah kita yang sudah mendahului kita kita doakan mereka termasuk para syuhada syuhada insyaAllah amin satu orang syahid dua orang syahidan tiga orang syuhada apa makna syuhada orang yang disaksikan kenapa mereka yang mati itu disebut dengan syuhada sebab mereka disaksikan oleh para malaikat bukankah kita ini juga dipersaksikan dipandang dilihat ditengok oleh para malaikat betul tapi hanya malaikat kiraman katibin hanya malaikat rakib dan atid tapi ada malaikat-malaikat yang dilihat disaksikan ditonton dinampakkan oleh para malaikat maka mereka itu disebut dengan syuhada makna suhada yang kedua adalah syahid menyaksikan makna suhada yang pertama disaksikan makna suhada yang kedua menyaksikan mengapa orang yang mati syahid itu disebut menyaksikan karena karena sebelum dia mati datang malaikat membuka sayapnya nampaklah di sayap malaikat itu tempat dia di dalam syurga nampak tempat dia di dalam syurga itu makanya orang mati syahid itu tersenyum katanya orang mati sakit semua yang mati merasakan sakaratul maut kita pun berdoa pagi petang siang dan malam Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut ringankan kami sakaratul maut kenapa orang yang mati syahid itu tersenyum sebab makna syahid adalah menyaksikan dia sudah melihat tempat dia di dalam syurga orang mati syahid sudah melihat tempatnya dalam syurga kalau ada polis yang meninggal dunia dalam tugasnya kerjanya mengamankan negeri dan umat niatnya kerana Allah matinya mati syahid maka sebelum dia mati itu dia sudah melihat tempatnya dalam syurga janji nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ustaz abdul samad jangankan melihat tempat dalam syurga melihat tempat parking di bukit aman pun salah masuk kami tadi manakala masuk saya pun heran kenapa tak ada orang menyambut rumputnya salah pintu jangankan tempat di akhirat jangankan tempat saat sakratul maut tempat di dunia pun engkau salah wahai abdul samad bagaimana engkau ingin mengajarkan para polis supaya berintegriti supaya mendapatkan syahid saya hanya menyampaikan ayat-ayat Allah hadis-hadis rasulullah fatwa para ulama boleh jadi yang mendengar itu lebih alim boleh jadi yang mendengar tazkirah yang menyebut itu siapa sayyidina wa maulana muhammad sallallahu alaihi wasallam rubba sami'in aw'a berapa banyak orang yang mendengar lebih faham lebih mengerti daripada yang menyampaikan boleh jadi hari ini saya yang paling tinggi saya sangka tadi saya akan tegak berdiri saya sangka kedua saya akan duduk rupanya paling tinggi rasa-rasanya saya yang paling tinggi sekarang tapi tinggi di dunia Allah tak melihat bentuk tubuh Allah tak melihat rupa wajah yang dipandang Allah adalah hati kamu boleh jadi dia bukan ustaz bukan PhD bukan profesor hanya seorang hamba Allah yang biasa tapi kerana hatinya bersih hatinya tulus karena Allah itulah yang pertama kali yang paling penting adalah menjadi polis yang berintegriti maka negeri akan aman damai maka syarat yang pertama adalah niat Nabi SAW sebelum hijrah ke kota Madinah yang pertama kali dia katakan segala amal ini dengan niat orang orang hanya akan mendapatkan amalnya sesuai kerana niatnya pemangkanat pemangkanat hijratuhu ilallah wa rasulihi sesiapa yang hijrah pindah ke Makkah ke Madinah hanya kerana Allah pemangkanat hijratuhu ilallah wa rasulihi maka yang dia dapatkan pun apa yang dijanjikan Allah dan Rasulullah SAW pemangkanat hijratuhu ilal dunia siapa yang hijrah pindah ke Madinah hanya kerana ingin mendapatkan dunia ingin berniaga sebab orang Makkah perniaga orang Madinah petani kalau berniaga di kampung orang bertani insyaAllah utungnya banyak kena persaingan tak banyak atau dia hijrah dari kota Makkah ke Madinah hanya ingin menikahi perempuan rupanya Nabi tahu dibagi tahu oleh Jibril alaihissalam hai Muhammad ada di antara pasukan engkau ini yang ingin pindah ke Madinah bukan kerana hijrah kerana Allah dan kerana engkau tapi kerana ingin menikahi seorang perempuan cantik bernama Ummu Qais maka disebutlah dia muhajir Ummu Qais hijrah kerana ingin menikahi Ummu Qais mudah-mudahan tak ada polis yang masuk polis sebab nak nikah mana tahu ada dia nak menikahi perempuan kata si perempuan kata mertua kata bakal mertua dia kata bapak si perempuan kamu boleh menikahi anak saya bila kamu polis bila tak polis jangan datang kemari lalu kemudian dia masuk polis sebab hanya kerana nikah nikahnya dapat isterinya dapat anaknya dapat tapi rida Allah subhanahu wa ta'ala belum tentu dapat sedangkan yang kita cari dalam hidup ini adalah bangkit bangun pagi daripada tidur kita buka mata yang pertama kali kita katakan kita sampaikan kita lafazkan di mulut kita adalah raditu billahi rabbak wabil islami dina ini yang pertama yang pertama luruskan niat baik menjadi polis menjadi ustad menjadi peniaga menjadi penonton ilmu menjadi apapun kerana tajuk kita tentang polis maka saya tekankan dalam masalah polis berintegriti niat kerana Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama sampai berapa ini poin yang ingin ustaz Abdul Samad sampaikan hingga lima satu dua tiga empat lima tapi di beberapa tempat kadang saya tak sampai lima baru tiga saya sudah selesai sebab saya tengok jamaah semuanya khusyuk menunduk tapi saya tengok satu-satu maka bila saya bagi tazkirah itu saya tengok kiri saya tengok kanan saya pandang depan saya pandang belakang bila saya tengok ada yang sudah menguap itu artinya dah full yang kedua bahwa rezeki dijamin Allah subhanahu wa ta'ala garanti orang yang khawatir tentang rezekinya itulah yang menyebabkan dia makan haram kenapa orang peniaga curang timbangan kerana dia khawatir bila dia jujur maka timbangan ini membuat dia rugi makanya ada satu ayat bercerita tentang timbangan takaran kilogram apa kata Allah celaka orang yang curang pada takaran timbangan kalau mereka menjadi pembeli mereka ingin timbangan itu penuh tapi manakala mereka yang menjual mereka merugikan orang lain kenapa orang melakukan tindakan dosa kejahatan semua hanya karena takut tidak makan peniaga takut tak makan orang-orang berbuat jahat karena takut tak makan lalu dia jual barang orang lain lalu dia mencuri lalu dia makan haram lalu dia melakukan perbuatan riswah lalu dia melakukan perbuatan rishtipu lalu dia melakukan maka yang kedua yang mesti diakini adalah bahwa Allah menjamin garanti rezeki segala yang melata berjalan di atas muka bumi ini Allah menjamin rezekinya makanya dulu orang kafir musyrik jahiliah bila lahir anak perempuan mereka bunuh hidup-hidup makanya ada ayat Quran bercerita tentang anak yang perempuan dikubur hidup-hidup itu nanti akan ditanya semua anak-anak perempuan yang dulu dikubur hidup-hidup akan ditanya kenapa kamu dibunuh wahai anak perempuan kenapa bapak kamu sampai hati menanam kamu ke dalam pasir panas hidup-hidup padahal kamu baru saja bernafas melihat dunia maka saat itu mereka menjawab kerana bapak kami takut kami tidak makan apa kata Allah menjawab nahnu narzuquhukum wa'iyyakum nahnu narzuquhum wa'iyyakum jangankan makan anak-anak kamu itu makan kamu pun kami yang memberi kata Allah SWT kamu takut anakmu tak makan lalu kamu bunuh maka jangankan makan mereka makan kamu pun kami yang memberi jadi hari ini kita lihat ada orang yang takut saking takutnya kepada rezeki lalu dia tidak lagi takut kepada Allah bangkitkan rasa takut pada Allah habiskan rasa takut seratus peratus untuk Allah sehingga tidak ada baki tak ada tersisa lagi dalam hati kita untuk takut tidak makan untuk takut anak tidak sekolah sampai universiti untuk tidak takut tapi semuanya tetap ada ikhtiar ahlus sunnah wal jamaah ada namanya al-kasbu al-kasbu artinya usha usha dalam bahasa kita ikhtiar ikhtiar juga sudah dipakai dalam bahasa Arab diambil dari bahasa Arab ikhtiar ikhtiar memilih makna ikhtiar artinya memilih antara pergi berusha atau tidak antara berniaga atau tidak maka menjadi polis adalah salah satu ikhtiar menjadi peniaga salah satu ikhtiar menjadi orang yang punya jawatan kekuasaan juga salah satu ikhtiar maka jangan sampai ikhtiar kita ini kita rosakkan hanya kerana takut Allah tidak membagikan rezeki makanya kata Imam Al-Hasan Al-Basri dari kalangan tabi'in sahabat nabi selepas sahabat nabi tabi'in orang berjumpa dengan nabi namanya sahabat nabi selepas sahabat nabi orang yang berjumpa dengan sahabat nabi namanya tabi'in selepas tabi'in itu kebawah tabi'in tabi'in sampailah kepada Imam Mazhab Hanafi Maliki Syafi'i Hanbali datanglah seorang tabi'in bernama Imam Al-Hasan Al-Basri apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri Alimtu Anna Alimtu Anna Rizki La Ya'khuduhu Wairi Fatma Anna Kalbi Alimtu Anna Rizki Aku tahu bahwa Rizkiku tidak mungkin diambil orang lain Fatma Anna Kalbi maka hatiku pun menjadi yakin aku tahu bahwa Rizkiku tak mungkin diambil orang lain maka hatiku pun menjadi tenang maka kata orang Melayu Rizki musang takkan diambil harimau kata-kata hikmah orang Melayu masuk ke dalam hati dan otak kepala kita Rizki musang takkan mungkin diambil harimau harimau yang begitu hebat dengan kukunya dengan taringnya dengan badannya yang besar kalau menurut logika akal kita maka habis rezki itu semua diambil oleh harimau tapi apa yang terjadi musang tetap dapat bahkan semut-semut kecil pun tetap dapat karena Allah sudah jamin semua itu ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala maka kalau sampailah rasa takut itu membuat kita menjadi curang datanglah Nabi ke dalam pasar lalu kemudian Nabi melihat ada makanan bertumpuk Nabi masukkan tangannya ke dalam manakala Nabi masukkan tangannya ke dalam Nabi merasakan ada yang basah ya sahibat faham hai penjual makanan kenapa ini yang di dalam ini basah basah maknanya dia kena hujan kalau makanan tepung kena hujan atau angkorma kena hujan dia akan busuk dia akan bercendawan maka kata Nabi SAW kenapa yang di dalam ini basah kata yang menjual makanan asawahul matar kena hujan ya Rasulullah kena hujan kenapa kamu timbun yang basah di dalam yang kering di luar maka semua pembeli akan berkata oh cantiknya makanan indahnya makanan lalu dia beli banyak rupanya yang di dalam itu sudah busuk kenapa kamu menipu siapa yang menipu bukan umat Muhammad SAW bagi petang siang dan malam kita katakan ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah bagi petang siang malam kita katakan aku umat Muhammad SAW tapi sebenarnya saat kita rish saat kita melakukan perbuatan itu maka kita sedang berkata dengan perbuatan kita bukan dengan lisan kita bukan dengan cakap kita kita sedang berkata aku bukan umat Muhammad SAW sedangkan umat Nabi Musa umat Nabi Isa umat Nabi Ibrahim ingin menjadi umat Muhammad SAW nanti di padang mahsyar ketika yang pertama kali melalui masuk ke dalam syurga adalah umat Muhammad SAW ribuan tahun lamanya mereka tegak di atas padang mahsyar tapi yang pertama kali diberikan jalan adalah umat Muhammad SAW umat Ibrahim umat Musa umat Isa ingin menjadi umat Muhammad SAW tapi ada yang sudah menjadi umat Muhammad keluar daripada kelompok umat Muhammad menjadi umat siapa umat Iblis umat syaitan na'uzubillah kita pertahankan mudah-mudahan istiqamah kita sampai mati tetap menjadi umat Muhammad SAW Ya Allah satukan kami bersama Nabi Muhammad SAW dalam surga jannatul Firdaus sampai akhir hayat kami berkata yang pertama luruskan niat lillahi ta'ala yang kedua jangan terkeluar dari umat Muhammad disebabkan perbuatan curang disebabkan perbuatan ingkar disebabkan perbuatan kerana takut rezeki tidak dapat padahal rezeki sudah dijamin Allah subhanahu wa ta'ala ada seorang ulama tasawuf nama ilmunya tasawuf orang yang berilmu tasawuf itu disebut dengan sufi sufi lalu kemudian dia berjalan namanya Ibrahim bin Adham Ibrahim bin Adham berjalan menemui seorang sufi yang duduk di tepi jalan gurun pasir tidak mencari rezeki tidak mencari nafkah tidak mencari makan hanya berzikir saja mengingat Allah subhanahu wa ta'ala datang Ibrahim bin Adham bertanya hai fulan kenapa kau tidak bekerja berniaga mencari bertani menanam korma menanam anggur kenapa kau tetap duduk saja dia bacakan ayat Al-Quran semua yang melata di atas muka ini sudah dijamin Allah rezekinya wahai Ibrahim bin Adham engkau tanyakan aku kenapa aku tidak berniaga kenapa aku tidak mencari rezeki kenapa aku tidak bertani itu jawabannya semua yang ada di atas muka bumi ini pasti dijamin Allah rezekinya kalau engkau tidak percaya tengok pandang ke atas pohon kurma lalu Ibrahim bin Adham pun melihat ke atas pohon kurma di atas pohon kurma itu ada seekor burung yang sayapnya patah seekor burung sayapnya patah dari sejak kecil sayapnya patah tapi sampai besar dia tetap hidup di atas dari mana dia dapat cacing dari mana dia dapat anak ikan rupanya ada burung lain yang datang terbang mengantarkan cacing mengantarkan anak ikan mengantarkan sarang semut mengantarkan makanan kalau kau tak percaya bahwa rezeki dijamin Allah sedangkan seekor burung yang patah sayap saja tak mati karena dijamin Allah apalagi aku yang dimuliakan karena aku adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibrahim bin adham terdiam tapi setelah itu ibrahim bin adham menjawab kata-kata kau memang betul wahai sufi tapi kau lupa hadis nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam apa kata hadis nabi al-yadul uliya khairan minal yadis suflah tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan di bawah tangan yang memberi lebih mulia daripada yang menerima al-mu'ti yang memberi yang mengasih lebih mulia daripada sa'il yang meminta-minta di atas ada dua ekor burung satu yang patahnya sayap menerima makanan yang satu lagi terbang mencarikan makanan kenapa engkau lebih memilih menjadi burung yang patah sayap menunggu makanan kenapa engkau tidak mencari menjadi burung yang mencari makanan bukan hanya dia saja makan bukan hanya anaknya saja makan tapi dia juga memberikan burung yang patah sayap makanan-makanan maka saat itu juga dia berdiri dan merubah cara hidupnya merubah cara berfikirnya itulah menunjukkan ayatnya sama tapi boleh difahami dengan pemahaman yang berbeza antara orang alim dan orang yang lebih alim di atas yang berilmu masih lagi ada orang-orang yang berilmu yang pertama luruskan niat dengan ikhlas yang kedua yakinlah bahwa rezeki kita dijamin Allah tapi kita tetap ada usaha dan ikhtiar yang ketiga yang ketiga Allah Ta'ala akan menghisap menghitung amal kita dihadapannya nanti dosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala InsyaAllah kalau ada orang yang berbuat silap salah dan dosa summa yusalli raka'ataini salat sunat dua raka'at usalli sunatat tawbat raka'ataini lillahi ta'ala summa yastangfirullah selepas itu dia istighfar minta ampun kepada Allah illa ghafarallahulah diampunkan Allah ini yang ketiga yakinlah bahwa kita semua akan dihisap dihadapan Allah sekecil apapun amal akan dihisap akan dihitung sebesar biji sawi sebesar tapak kaki semut yang hitam diatas batu yang hitam di tengah malam yang kelam akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala oleh sebab itu polis berintegriti peniaga yang berintegriti ustaz yang berintegriti muslimat yang berintegriti maka sadarlah bahwa segala perbuatan kita ada sebesar tapak kaki semut hitam sebesar biji sawi akan dihitung dihisap dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka sampai masanya nanti sekarang orang boleh lupa sampai masanya mungkin hari ini manusia mungkin tak ingat tapi ada masanya Abdul Somad akan dihisap semua tazkirah tazkirahnya engkau ajak orang bersedekah apakah kau sudah bersedekah Abdul Somad engkau ajak orang sholat duha kau sendiri apakah sholat duha Abdul Somad engkau ajak orang ta'ajud malam kau sendiri apa tahajud atau tidak sholat tahajud sunat sholat duha sunat tapi yang mengajak orang lain mestilah dia lebih dulu mengamalkan hisapnya ustaz lebih kuat daripada hisapnya orang yang biasa hisap yang akan diperhitungkan dari setiap ucapan dari setiap perbuatan dari setiap amal maka tak sama antara satu dengan yang lain itulah mengapa Nabi Muhammad salat sampai pengkak kakinya aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala itulah mengapa dia lebih dulu melakukan baru dia mengajak itu hisapnya seorang Nabi hisapnya seorang ulama pewaris para Nabi maka bagaimana hisapnya seorang doktor medikal bagaimana hisapnya seorang polis bagaimana hisapnya seorang peniaga bagaimana hisapnya seorang lawyer masing-masing kita nanti akan ditanya ini hanyalah jalan semuanya lawyer jalan ustaz jalan menjadi orang yang berkuasa adalah jalan tapi yang dicari dengan jalan itu station last yang terakhir yang finish dari perjalanan ini adalah mencari rida Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah bila kita semuanya berawal dari yang baik startnya baik ujungnya pun insya Allah akan baik juga saya mendapat kabar berita bahwa hari ini bila ada orang ingin menjadi polis di raja Malaysia maka dia mesti boleh membaca Al-Quran boleh menghafal surah-surah pendek boleh melaksanakan bila dia tidak boleh maka dia tidak akan mungkin mendapatkan kelulusan dia tidak akan mungkin sukses dalam artinya apa dari awal sudah ditanamkan integriti dari awal sudah ditanamkan agama tidak ada yang boleh menjadikan orang merasa diawasi oleh Tuhan oleh Allah kecuali agama karena sejahat-jahatnya dia pasti akan balik ke pangkal jalan bertawad kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi ada dosa kepada manusia ada dosa kepada Allah dosa kepada Allah insya Allah solat sunat dua rakaat usali sunatat tawad rakaat ini inilah ta'ala semayas tawfirullah selepas itu beristighfar minta ampun kepada Allah diampunkan Allah tapi buat aniaya kepada manusia pernah menzalimi orang lain pernah menyakiti hati orang lain pernah memakan harta orang lain tak dapat ditebus walau seminggu menangis di pintu Ka'bah walau dimultazam meratap sampai basah kiswah dinding Ka'bah tak akan dapat menebus itu semua hanya meminta maaf Nabi Muhammad Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin apa kata Nabi apa kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad walasaw fai'utika rabbuka fatarda apapun yang kau mahu aku akan berikan wahai Muhammad s.a.w. tapi untuk meminta maaf atas dosa silap salah kepada manusia tidak akan mungkin bisa ditebus dengan minta maaf kepada Allah maka Nabi pada hari Rabu hari Rabu Nabi naik ke atas mimbar hari Isnin Nabi meninggal dunia Rabu dia naik ke atas mimbar Khamis Jumat Sabtu Ahad Isnin lima hari sebelum meninggal Nabi sudah naik ke atas mimbar dan bertanya man kun tujalatulah siapa yang dulu belakangnya pernah aku cambuk manakala aku akan mencambuk kuda mencambuk untak rupanya dia ada di balik kuda itu lalu kemudian ujung cambuk itu kena ke pundaknya dan dia sakit dia sakit hati tapi dia tidak membalas karena takut karena segan sebab aku Nabi hari ini aku meminta siapa yang mau membalas balaslah kata Nabi hari Rabu Nabi mengadakan itu semua sahabat diam selepas itu apa kata Nabi man kun tu syadam tulahu irlan siapa yang pernah harga dirinya aku caci maki kata-kata aku menyinggung perasaannya lalu kemudian dia marah karena harga dirinya sudah terkena lalu kemudian dia ingin membalas hadha sadri ini dada Muhammad salam fal yastaqin minhu silahkan balas hadha irli ini harga diri Muhammad silahkan balas zahir batin zahir bunda yang kena cambuk balas sahabat Nabi diam batin hati siapa yang batinnya tersakiti tersinggung siapa yang ingin balas sahabat Nabi terdiam selepas itu Nabi bertanya siapa diantara kamu yang pernah aku pinjam uangnya lalu kemudian belum aku bayar maka saat itu berdiri seorang lelaki apa kata dia inna alaika inna alaika inna laka alaia thalatada rahim sesungguhnya engkau pernah meminjam tiga dirham uang zaman Nabi emas dinar yang perak dirham engkau pernah meminjam tiga dirham ya Muhammad dan sampai hari ini belum berbalas maka apa kata Nabi kepada Fadal di bawah mimbar ada sahabat Nabi namanya Fadal bin Abbas saudara kandung Abdullah bin Abbas idfak ya Fadal wahai Fadal silah bayar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersih dari silap salah dan dosa tetap juga meminta balas apatah lagi kita manusia yang bergilimang silap salah dan dosa oleh sebab itu menjadi apapun menjadi siapapun kita tetap ada silap dan salah dan dosa al insan manusia makanul khotak wanisyan tempatnya silap tempatnya lupa tempatnya salah tempatnya khilap oleh sebab itu jangan lupa meminta maaf kalau silap dan salah saya sendiri pun Abdus Saman kalau banyak tazkirah selepas khutbah dalam tausiah selalu di akhir itu saya katakan bila kata-kata saya banyak menyinggung perasaan tak berkenan di hati Tuan dan Puan Muslimin-Muslimat maukah Bapak Ibu Tuan sekalian memaafkan silap salah kemudian dia mengatakan mau kata dia daripada saya cari mereka nanti di padang mahsyar lebih baiklah saya minta maaf kepada mereka di Bukit Awan InsyaAllah Awan pula kita nanti di akhirat InsyaAllah Amin jangan pernah malu merasa salah karena malu di dunia hanya berhadapan sekejap saja tapi malu di akhirat berapa lama kehidupan di akhirat di dunia ini kalaupun kita malu 10-20 tahun selepas itu malu kita akan hilang karena kita mati tapi di akhirat kita tidak akan mati akhirat tak ada matinya lagi karena mati hanya di dunia saja di akhirat kekal abadi kekal abadi di surga khalidina fiha abada atau kekal abadi pula di neraka wakuduhan nas wal hijarah menjadi bahan bakarnya api neraka wakuduhan nas wal hijarah bahan bakar api neraka itu dua nas manusia hijarah batu-batu ada manusia yang kekal abadi dalam neraka kerana dia akan menjadi kayu-kayunya neraka makanya kita selalu berdoa Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirat ya hasanah waqina azaban nar ini yang ketiga jangan sampai kita aniaya orang jangan bangga dengan solat tahajud kita 8 rokaan dengan witir 3 rokaan 11 rokaan jangan sombong lepas maghrib ke isya kita baca satu juzuk satu bulan hatam sekali satu tahun hatam 12 kali karena kata nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang ya tiyaum al-qiyamah nanti dia akan datang menghadap Allah pada hari kiamat bisolatin solatnya banyak solat tarawih solat du'a solat witir solat qobliyah solat ba'diah solat awwabin solat israf wa zakatin zakat wakaf infaq solatqahnya banyak wa hajin haji umroh ke makkah tiap tahun tapi ternyata qad shatama hadha lidahnya kasar mencaci maki orang wa safa kadama hadha pernah menumpahkan darah orang pernah membunuh orang wa akala malahala pernah memakan harta orang dengan cara batil akhirnya bagaimana ukhidat hasanatuhu diambil solatnya diberikan pada orang yang dia aniaya diambil hajinya diberikan pada orang yang pernah dia zalimi sampai akhirnya amal-amalnya itu habis semua solatnya habis puasanya habis hajinya habis hilang lalu bagaimana ukhidat khotayahum diambil dosa orang yang dia aniaya thumma turihad ilahi dicampakkan kepada dia thumma turiha finnar selepas itu dia pun akan dimasukkan ke dalam api neraka jahannam inilah orang yang masuk neraka bukan karena tidak solat masuk neraka bukan karena tidak bersakat masuk neraka bukan karena haji tapi masuk neraka karena zalim zalim kepada orang lain takutlah kamu pada perbuatan zalim karena perbuatan zalim itu akan menjadi kegelapan gelap pada hari kiamat di dunia ini ada juga orang yang gelap gelap tak dapat membezakan mana depan mana belakang mana bengkok mana lurus mana hak mana patil tapi di akhirat ada orang yang gelap siapa itu orang yang merasakan kegelapan karena perbuatan zalim 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 mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari perbuatan aniaya dan zalim ini insyaAllah amin yang keempat selepas bekerja tentu mendapatkan hasil materi pujian kehormatan pangkat semua itu adalah bunga-bunga kehidupan dunia ini indah kalau ada bunga-bunganya tanam-tanaman terus disiram supaya datang bunga-bunganya begitu juga dengan pekerjaan kita ini ada bunga tapi ingat bunga tak lama karena dia akan layu akan menguning akan mati akan habis bunga paling lama bertahan satu bulan bunga ada musimnya ada musim rabi' musim bunga ada musim kharif musim gugur ada musim saif musim panas ada musim syita' musim dingin li'ilafi Quraish perjalanan orang Quraish ilafi himrih latas syita' wa saif ada musim panas ada musim dingin ada musim bunga ada musim gugur betapa indahnya bunga-bunga kuntum mekar kuning merah selepas itu dia pun akan menguning dan layu yalah sebab itu ini mesti kita sadari semua berawal dari kita register menjadi dokter menjadi peniaga menjadi lawyer menjadi polis selepas itu kita berjalan seperti budak kecil yang awalnya merangkak tegak berjalan mulai boleh berlari lama-lama datang sakit kaki selepas itu akan duduk selepas itu akan berbaring maka kita semua akan berakhir dunia ini hanya sebagai tempat singgah semata dunia ini hanya sempat berhenti saja sementara hari panas terik ada pohon rindang pohon kayu yang besar kita pun berhenti di bawah pohon kayu sebelum matahari condong selepas matahari condong rendup matahari tak lagi panas kita pun akan berjalan Abdul Somad singgah sebentar di Malaysia semenanjung dari 2 hari bulan Februari hinggalah 9 hari bulan berkeliling tapi selepas itu nanti sampai masanya akan pergi selepas itu kemana lagi akan berkeliling akan berkeliling tadi masa cop pasport di airport mereka tanya Ustaz Somad nak kemana saya nak pusing-pusing Malaysia eh Ustaz jangan pusing-pusing nanti sakit kepala kata dia saya nak keliling selepas itu nanti akan kembali begitu juga dengan hidup ini rumah ofis rumah ofis rumah ofis kalau lah recording rekaman kerja kita itu dibuat cepat rumah ofis rumah ofis rumah ofis rumah ofis rumah ofis pension patut mati selesai dan tak ada jaminan garanti malaikat maut akan datang menunggu pension banyak juga orang kenapa awak belum juga lagi ke masjid kenapa tak ikut tazkirah kenapa tak beri anak yatim fakir miskin kenapa nantilah saya sedang busy nanti bila dah pension baru saya ke masjid malaikat maut datang tak menunggu kalau sudah datang panggilan tak dapat ditunda walaupun sesaat tak pula dapat dipercepat walaupun sesaat oleh sebab itu fahami hidup dunia dunia ini mata kenikmatan keindahan puji-pujian ada kekuasaan ada kehebatan tapi sampai masanya dia akan berlalu dia akan habis kita pun akan menjadi santapan makanan cacing tanah mana yang pernah kita lakukan dulu itu yang akan menjadi amal soleh pertemuan kita dua hari bulan Februari dari pukul dua dua setengah hingga tiga setengah enam puluh menit kita bersama ini mudah-mudahan enam puluh menit kita bersama ini pun tetap menjadi amal soleh yang dapat kita lihat di pedang masyar nanti jawabannya insyaallah hadiri majlis tatlib datangi solat berjamaah balik dari ofis masuk solat maghrib saya tahu dari maghrib ke insya ada tazkirah di sebuah masjid di kula lumpur di semenanjung Malaysia lepas dari insya ada soal jawab duduk sejenak dengarkan kalau tidak juga boleh mendengar balik ke rumah mungkin ada kerja yang ingin diselesaikan selepas itu ta'ajud malam waminah layli dari sebagian malam lawan kantuk lawan mata mata ini kalau dipeturutkan kita ikut bagaimana sahabat nabi bagaimana nabi bagaimana ulama-ulama dulu mereka dulu matanya itu sedikit tidur mereka dulu matanya itu sedikit tidur kita sekarang pula sikit-sikit tidur sikit-sikit tidur bahkan ada sebagian umat islam ini susah tidur bahkan dia sampai makan ubat baru boleh tidur tapi bila sampai hari jumat baru menengok mimbar sudah menguam na'uzubillah tapi hari ini tak ada alhamdulillah saya tegak di atas mimbar ini semua mata jamaah tegak dari tadi saya start pukul dua setengah sekarang dah pukul tiga setengah kurang sikit yang terakhir yang kelima kita selepas ini akan berpisah saya akan balik ke program yang lain puan-tuan semua akan balik ada yang masuk ke ofis ada yang balik ke rumah tapi ingat kita tidak akan pernah berpisah dalam doa doa yang menyatukan kita lepas tarif sembilan hari bulan Februari saya pun akan balik ke Riau Sumatera Indonesia jauh kita menyeberang laun tapi kita tetap akan bersama dalam doa dalam sembahyang pun tuan-puan mendoakan saya tuan-puan selalu mendoakan saya dalam solat mana doa untuk Abdul Somad dalam solat keselamatan untuk Muhammad yang ada di kota Al-Madinah Al-Munawarah keselamatan untuk kami semua dan hamba-hamba Allah yang salih itulah makanya kita mintakan anak kita supaya dia dapat doa muslimin musliman selepas mati selepas mati pun kita doakan juga ayatnya ada dalam Quran Rabbana filana dhunubana wali ikhwanina allazina sabakuna bil iman ya Allah ampunkan dosaku dosa kedua orang tuaku wali ikhwanina allazina sabakuna bil iman doa dosa saudara-saudaraku yang seiman yang tak seiman tak dapat kita ampunkan karena Allah tidak dia percaya Allah berkata Allah tak berbilang tapi dia persekutukan Allah Allah tak ampunkan Allah tidak mengampunkan dosa syirik tapi Allah memberikan ampunan kepada sesiapa saja yang dikehendakinya kita boleh berpisah kita boleh tak bertemu tapi kita tetap bersatu dalam doa makanya orang yang bersatu dalam doa dia doakan saudaranya da'autu li syafi'i fi salati arba'ina sana da'autu aku doakan li syafi'i imam syafi'i fi salati dalam salatku arba'ina sana ku doakan imam syafi'i dalam salatku empat puluh tahun rabbi fili wali walidayah wali muhammad bin idris as syafi'i ampunkan aku ya Allah ampunkan ibu bapaku dan ampunkan muhammad bin idris as syafi'i itu kata imam ahmad bin hanbal imam hanbali duduk di bagdad imam syafi'i di mesir kahirah dia doakan imam syafi'i empat puluh tahun saya tidak ingin puan-tuan muslimin muslimat mendoakan ke saya empat puluh tahun empat kali jadilah lepas maghrib lepas isya lepas tahajud lepas witir lepas subuh esok doakan doanya tak usah banyak-banyak tak usah panjang satu saja matikan ustaz abdul somad dalam husnul khatima tak ada manfaatnya amal banyak kalau mati dalam keadaan su'ul khatima inna sesungguhnya seorang manusia itu akan dinilai dari akhir akhir last masa lalu boleh jadi minum khawar masa lalu boleh jadi bersina masa lalu boleh jadi pakai dadah tapi akhir hayatnya baik itu yang diterima Allah berapa banyak yang orang awal hidupnya baik soleh yumsi kafiran yusbi'au mu'minan paginya beriman wa yumsi kafiran petangnya kafir makanya kita sentiasa kita jaga iman ini ya muqallibal qulub wa engkau yang membalik-balikkan hati sebit qulubana kokohkan hati kami ala didik dalam ugamamu wa ala faatik dalam ketaatan kepadamu nabi mengirim mu'az bin jawab menjadi amil zakat pengutip pengambil zakat dia akan pergi ke yaman ya rasulullah kata mu'az ya nanti bila aku bekerja di yaman ini sibuk sibuk dengan pekerjaanku bagilah aku doa nabi ajarkan dia doa bagi sesiapa saja yang busy maka nabi bacakan doa Allahumma'a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati doa ini sesuai bagi para doktor yang operation bagi para polis bagi para peniaga bagi para lawyer bagi para orang-orang yang ada jawatan dia busy dengan kehidupan dunia mintakan kepada Allah Allahumma'a'ini ala zikrika tolong aku supaya hatiku ini sentiasa mengingatmu wa syukrika selalu bersyukur padamu wa husni ibadati selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik doa silahul mu'min doa itu senjatanya orang beriman maka orang beriman yang tak berdoa sama seperti orang masuk hutan yang tak bersenjata dia akan diterkam harimau dia akan dicabik-cabik oleh serigala maka dia mesti berdoa doa itu otaknya ibadah manusia ini akan dinilai dari otaknya bila ada manusia tidak ada berotak maka sama maaf dengan haiwan maka begitu juga dengan orang yang rajin beribadah tapi tidak mau berdoa dia adalah orang-orang yang sombong orang-orang yang tidak ada otak di kepalanya mohon maaf oleh sebab itu maka kita banyak berdoa kita banyak bermohon kepada Allah di akhir majlis ini pun juga kita sudah sampai pada yang kelima kita tetap menyatu dalam doa majlis yang dihadiri para malaikat ini malaikat ikut mengaminkan doa kita maka mari kita sama-sama doa kepada Allah mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala bertawasul dengan membaca al-fatihah ala hadhi niyah dengan niat yang baik ini al-fatihah ya mukallib al-qulub engkau yang membalikkan hati sabit qulubana kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu Allahumma a'inna tolong kami ya Allah ala zikrika supaya hati kami sentiasa berzikir menyebutmu wa syukrika selalu bersyukur kepadamu wa husni ibadatik sentiasa beribadah dengan ibadah yang paling baik kepadamu ya Allah rabbana hablanamina salihin jadikan anak kami anak-anak yang salih dan salihah minhufadil quran wal hafizat menjadi para penghafaz al-quran minal mujahidina fisa bilik mereka akan menolong ugamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah Allahumma ja'al hadhal balada maladan aminan mutmaidna jadikan negeri ini negeri yang aman damai terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah Allahumma la tadaklana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhi dhamban illa ghafarta kembali kami dari majlis ilmu ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa waladainan illa qadaitah tolong kami membayar hutang piutang ya Allah walama ridhan illa syafaitah ada yang sakit berikanlah kesihatan untuk selamanya walama yitan illa rahimtah yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya jadikan kubur saudara-saudara kami orang tua kami sahabat kami jiran kami seperti taman-taman surgamu ya Allah jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka ya Allah wa engkau yang membalikkan hati Allah menawir kulubana terangi hati kami binuri hidayatik dengan cahaya hidayahmu kemana wartal arda binuri syamsika wa kamarika abadan abada sebagaimana kau terangi alam semesta dengan cahaya bulan dan bintang matahari sepanjang zaman dan masa ya Allah 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 kata untuk zakat ini kambing untuk saya ini untuk zakat ini untuk saya merah muka nabi apa kata nabi kalau engkau duduk-duduk di rumahmu adakah orang datang bagi engkau kambing kalau engkau duduk-duduk di rumah bapamu adakah orang datang bagi engkau kambing kata nabi kenapa nabi marah sebab bila dia terima kambing dari zakat itu nanti dia tidak lagi tegas mata dia tak lagi tajam masa dia bertugas bekerja sebelumnya mata dia tajam menghitung berapa kambing kamu 40 ekor 40 ekor kambing keluarkan satu kambing berapa unta kamu unta ada 5 ekor 5 ekor unta keluarkan satu kambing tapi tahun depan mata dia akan sayur kambing kamu berapa nampaknya macam 49 tak nampak lagi rosak disebabkan apa disebabkan kerana mengambil daripada yang sudah ditetapkan amil zakat dibagi Allah seperlapan amil zakat sudah diberikan maka nabi melarang mengambil lagi daripada ini tapi ada hadis mengatakan saling berbagi hadiah kamu kalau kamu saling berbagi hadiah maka kamu akan berkasih sayang hadiah dibagi tiada tiada kepentingan itu yang disebut hadiah tapi bila ada kepentingan ada maslahat maka bukan hadiah tapi masuk dalam reswah makanya kata orang melayu kalau tak ada berada takkan tempua bersarang rendah ada nama burung burung tempua sarang dia tinggi burung tempua ini sarang dia tinggi di atas pokok kelapa tapi bila padi menguning dia pun turun sarang dia ke bawah faham tak cerita saya mengangguk tanda paham bagaimana Nabi SAW dan para sahabat menggunakan pendekatan yang berhemah dalam menguruskan balatan teranya semasa berlakunya peperangan apakah sifat yang boleh diamalkan oleh pihak keselamatan pada hari ini Nabi SAW naik naik kuda dari Madinah ke Badar saya sampai ke Badar tempat perang itu sampai masa umrah petang dari Madinah ke Badar 150 kilometer dan Nabi adalah panglima perangnya pasukan Nabi masa itu 313 orang pasukan kafir musrik 3 kali lipat lebih 1000 orang pasukan musrik dipimpin oleh Abu Sufyan pasukan Muhammad dipimpin oleh Nabi sendiri Nabi Muhammad peristiwa itu terjadi pada tarikh 2 pada tarikh 17 Ramadan hari Jumat tahun kedua hijrah hari Kamis malam Jumat Nabi salat dari Maghrib ke Isyak hingga ke subuh mengangkat tangan berdoa Allahumma a'izzal islam wal muslimin tolonglah pasukan badar ini ya Allah maka sampai ketika Nabi berdoa tengah malam datang Abu Bakar sedik menengok angin kencang berhembus terbang serban dari tengkuk Nabi datang Abu Bakar berkata hasbuka cukup lah itu ya Rasulullah cukup lah itu ya Rasulullah engkau sudah berdoa sudah letih perjalanan panjang tapi Nabi tetap juga berdoa Nabi bersama para kamu semua tak boleh apa kata Nabi s.a.w. mana kala datang seorang sahabat ya Rasulullah ya apakah ada wahyu turun menunjukkan dimana kita akan bermalam malam ini berkemah kata Nabi tak ada kalau tak ada wahyu kalau begitu boleh saya bagi pendapat menurut saya kita berkemah di sini ya Rasulullah kenapa kita berkemah di sini karena kalau kita berkemah di sini dekat dari tempat air kalau kita sudah menguasai tempat air maka dalam strategi perang di gurun pasir kita pasti menang 1-0 kita sudah kalahkan musuh kenapa karena kita sudah menguasai tempat air apakah Nabi berkata kamu jangan bagi-bagi pendapat akulah Nabi Jibril turun padaku saja Nabi tetap menerima pendapat para sahabat begitu juga dalam perang khandak datang Salman Al-Farisi Ya Rasulullah ya itu musuh kita di Makkah akan menyerang Madinah ya ini Madinah ini bukit ini bukit pintu masuk kecil bagaimana kalau kita gali parit yang besar supaya kuda tak boleh menyeberang menggali parit parit besar itu bahasa ramah khandak maka perang itu disebut dengan perang khandak tempat tempat menggali parit itu ada tujuh pos tujuh pos itu sekarang dijadikan tujuh masjid disebut dengan masjid sabak masjid tujuh bolehkah kami gali niya rasulullah kata nabi sila ini menunjukkan nabi walaupun dia panglima perang walaupun dia dapat wahyu tapi hubungan dia dengan para sahabat dan nabi ikut menggali tanah itu hadisnya sahih buka cerita tentang perang khandak ketika sahabat melihat sahabat melihat tanah liat basah di perut nabi nabi pakai seluar panjang dia angkat ke atas dia gulung masa nabi mengangkat batu itu masa nabi mengangkat batu itu berpeluh perutnya sahabat nabi berkata aku melihat perut nabi berjampur dengan tanah maknanya apa nabi ikut menggali ke dalam dan ikut mengangkatnya ke atas itulah dia sayyidul ambiyah wal mursalib ketika nabi bersama dalam musafir apa kata sahabat sahabat kata sahabat ya rasulullah aku yang akan mencari makanan aku yang akan menyembelihnya aku yang akan memasaknya aku yang akan mengulitinya apa kata sahabat kalau begitu aku yang akan mencari kayu bakarnya begitu Muhammad kalau Abdul Samad enggak kalian cari semua aku yang menghabiskannya jauh kita dengan akhlak rasulullah bersama sahabat sahabat apa hukum menyambut maulidur rasul melakukan perarakan meraihkan majlis kerana sesetengah pendapat mengatakan itu bid'ah ingatkanlah umat ini tentang ni'mat ni'mat Allah jamaah masjid bukit aman ingatlah ni'mat sihat ingatlah ni'mat jawatan ingatlah ni'mat mata ingatlah ni'mat telinga itu yang disampaikan khatib di atas mimbar ingatkanlah ni'mat Allah tapi ada ni'mat yang paling besar daripada ni'mat mata ni'mat telinga ni'mat nyawa apa itu ni'mat datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka meraihkan maulid Nabi adalah mengingatkan umat mengingatkan Melayu Malaysia mengingatkan muslimin muslimat bahwa telah datang Nabi kamu ingatkanlah mereka tentang ni'mat terbesar maulid rasul mengingatkan tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang tak lagi ingat 12 Rabi al-awal sebab kita pakai kalender Januari Februari March April lalu kemudian dia tengok ramai ramai orang meraihkan di tengah jalan dia tanya apa ni ini jam penuh apa ni orang sedang maulid oh maulid hari ni Allah masolli ala sayyidin muhammad doa ala sayyidin muhammad yang kedua ada seorang lelaki dia suruh budak dia sahaya dia nama sahaya dia suwaibah suwaibah engkau jaga adik iparku nanti kalau anak dia lahir engkau bagi kabar pada saya baik tuan lalu kemudian adik ipar dia lahir nama adik ipar dia aminah aminah melahirkan anak selepas itu senang betul hati dia nama dia abu lahab kata abu lahab bertanya kepada suwaibah adik iparku melahirkan anak lelaki apa perempuan kalau perempuan kita kuor hidup anak lelaki siapa namanya diberi nama oleh abdul mutalib dengan nama yang belum pernah dipakai nama apa kata abu lahab wahai suwaibah mula malam ini malam isnin 12 rabiul awal engkau aku berhentikan tidak lagi menjadi budak tak lagi jadi sahaya engkau menjadi orang yang merdeka apa balasan Allah kepada abu lahab yang gembira menyambut kelahiran muhammad sallallahu alaih abbas disebutkan dalam sahib buhari abbas bermimpi berjumpa dengan abu lahab wahai abu lahab ya betul tapi azabku diringankan setiap malam isnin liitaki suwaibah kerana aku membebaskan suwaibah bersyair ahli hadis namanya al-hafiz al-maqdisi anam baik syair dalil yang ketiga sebetulnya banyak lagi dalil tapi kerana waktu kita tak cukup sebetulnya waktu tak cukup ustaz tak ingat setiap bulan muharam kalau waktu habis bagitahu saya setiap bulan muharam tarikh sepuluh kita semua berpuasa kenapa kita puasa setiap sepuluh hari bulan muharam kerana pada hari itu Allah menenggelamkan fir'on Allah menenggelamkan fir'on itu sekali tapi kita berpuasa asyurah setiap tahun itulah dalil muhammad lahir sekali tapi kita menyambutnya tiap tahun itu bukan abdul sawad buat dalil baca dalam kitab al-hawi ditulis oleh al-hafiz jalaluddin abdul rahman asyuti dia ambil pendapat al-hafiz ibn hajar al-askalani sudah saya tulis dalil-dalil maulid ini dalam buku 37 masalah popular apa yang difahami integriti dalam konteks islam ahlus sunnah wal jamaah integriti merasakan kehadiran Allah dalam setiap gerak kita kalau kita takut buat dosa kerana cctv cctv akan mati kalau kita takut buat dosa kerana ada atasan yang melihat kita masanya dia akan tidur tapi integriti kita adalah manakala kita beramal berbuat yang melihat kita bukan manusia siapa yang memandang melihat kita dia siapa dia la ta'udhu sinatun walanau wa'idha sa'alaka ibadianni kalau Allah bertanya kalau hambamu bertanya kepadamu kalau hambaku bertanya kepadamu ya mu'mad tentang aku fa'idni qarib katakan aku dekat sedekat apa Allah itu dengan kita wa'nahnu akrabu ilahi min hablil warid aku lebih dekat dengan hambaku daripada urat lehernya sendiri dia bersama kamu dimanapun kamu berada begitulah ahlu sunnah mengajarkan kita kebersamaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada Allah tak jauh dekat tak bersentuh jauh tak berjarak begitu kata orang melayu dekat tak bersentuh jauh tak berjarak polis sering berhadapan dengan demonstrasi yang dianjurkan oleh golongan tertentu sehingga boleh mendatangkan ancaman dan keselamatan dalam negara adakah sesuatu kekerasan boleh digunakan dalam islam sekiranya golongan yang merusuh itu cuba mendatangkan mudarat kepada anggota keselamatan demonstrasi satu package dengan demokrasi kalau ada orang mengharamkan demonstrasi tapi menghalalkan demokrasi bagaimana kita boleh mengharamkan demokrasi bila kita menerima demokrasi maka kita menerima juga demonstrasi demonstrasi bahasa malaysianya unjuk perasaan dia tunjukkan perasaan dia di dalam perasaan bersetuju perasaan tidak bersetuju perasaan tidak suka turun ke jalan pakai poster mengungkapkan kalimat tapi tidak dengan kekerasan bila ada orang membuat kekerasan maka polis juga bukan dia balas dengan kekerasan dia menegakkan hukum dimanapun negara ada hukum tidak boleh menghancurkan tidak boleh merosakkan tidak boleh mengganggu orang dia hanya turun ke jalan beramai-ramai dia bawa poster ketidaksetujuan dia lalu dia katakan demonstrasi 7 juta orang berkumpul di Jakarta untuk demonstrasi unjuk perasaan unjuk demonstrasi damai tidak ada rumput yang terinjak mati tidak ada batang kayu yang patah tidak ada sampah yang berserakan bersih datang berzikir berdoa tunjukkan perasaan ketidaksukaan ketidaksenangan atau suatu tindangan maka ketika ada yang melanggar maka hukum mesti ditegakkan siapa yang menegakkan hukum itulah dia salah satu unsur dari yang menegakkan hukum adalah polis mutakhir mutakhir ini negara islam barat sering menjadi tumpuan untuk melakukan aksri keganasan seperti isis apakah ideologi yang mereka anuti sehingga sanggup untuk menghalalkan darah sesama umat islam maupun orang bukan islam ahlus sunnah wal jamaah tidak menghalalkan darah orang yang bersyahadat tiga ciri ahlus sunnah pertama tidak menghalalkan darah siapa yang mengatakan la ilaha illallah muhammadun rasulullah maka tidak boleh mengganggu hartanya tidak boleh menumpahkan darahnya sedangkan isis menghalalkan darah orang walaupun bersyahadat asal berbeza dengan dia maka halal darahnya itu menyebabkan ini keluar dari ahlus sunnah wal jamaah dua dalam islam umat islam membaikan khalifah umat islam berkumpul membaikan abubakar siddiq sedangkan dia dia tidak membaikan khalifah dia mengangkat dirinya menjadi khalifah abubakar al baghdadi mengangkat dirinya dan meminta orang lain membaikan dia itu beza abubakar siddiq dengan abubakar al baghdadi maka keluar dari ahlus sunnah wal jamaah yang ketiga cara-cara perangnya bukan cara perang ahlus sunnah wal jamaah ahlus sunnah wal jamaah berpegang kepada sunnah kamu akan bertemu dengan pendeta-pendeta la tak ridulahum jangan ganggu pendeta jangan hancurkan gereja church la taktulu sobian murdi'ah jangan bunuh anak kecik walasekhan fani'ah jangan bunuh orang tua rentah jangan bunuh perempuan yang menyusukan anak la takkiran nanakhlah jangan cabut pohon kurma la taktaunna sejaratan jangan potong pokok kayu la tahdimu buyutan jangan hancurkan rumah apa yang mereka lakukan membunuh anak kecik tak berdosa menghancurkan rumah-rumah bahkan makam-makam imam-imam pun dihancurkan makam imam menawahi salah satunya apa salah makam oleh sebab itu ini menyebabkan keluar daripada golongan ahlus sunnah wal jamaah mudah-mudahan kita diberikan Allah cahaya terang-benerang sehingga boleh membezakan mana ahlus sunnah wal jamaah mana ahlus bin'ah yang sudah keluar daripada sunnah amin ya rabbal alamin terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilapan waqfakan Allah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh majlis merakamkan sub indo by broth3rmax